Dengan menggunakan truk, kami sebagi peluhan warga Senamat Ulu, Camatan Batin, Tigo Ulu, lakukan ujuk rasa di depan kantor Bupati Bungo. Mereka mengecam kinerja Rio atau kepala desa yang bekerja tidak sesuai dengan harapan, seperti pelayanan di desa yang tidak berjalan. Setelah puas perorasi, pengunjuk rasa akhirnya diperbolehkan masuk ke ruangan, ditemui oleh perwakilan pemerintah Kabupaten. Menurut orator Sulaiman, selain pelayanan publik yang tidak berjalan, Rio juga diduga melakukan korupsi, baik dari anggaran dana desa dan dana desa. Untuk itu dirinya meminta inspektorat mengecek langsung kecurigaan warga. Ini pemerintah, apa namanya itu, tim ini akan membuat ekspedisi dengan pokok pati, sebab publik tim membuat SK untuk penyelidikan ke bawah melalui inspektorat. Asisten satu sekda Kabupaten Bungo, Tabron Yusuf, mengatakan, akan memerintahkan kepada inspektorat untuk memastikan kebenaran kecurigaan warga setempat. Sekarang telah memerintahkan kekurigaan untuk segera melakukan pengecekan di lapangan, sehingga harapan kita dapat berjalan sebarang. Arief Rizal, Jambi TV